Tim Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat masih mendalami kasus penemuan mayat tanpa busana yang penuh luka-luka di sebuah kebon kosong. Siang tadi rencananya jasa tersebut akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus mayat tanpa busana yang ditemukan tertutup daun di sebuah kebon kosong di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Saat ini pihak kepolisian masih memeriksa satu saksi yang pertama kali menemukan jasad wanita tanpa busana tersebut. Rencananya, Jumat siang polisi akan melakukan otopsi terhadap jasad korban di Rumah Sakit Polri, Kramacati. Baik, untuk kasus penemuan mayat semalam, jadi hari ini rencana akan dilakukan otopsi. Hari malam kita sudah rujuk untuk mayatnya Rumah Sakit Pusat Polri, Kramacati, dan rencana malam ini, eh maaf maaf, siang ini akan dilakukan otopsi. Sejauh ini ada berapa saksi yang diperiksa? Sementara kita cek satu saksi dulu yang menemukan, karena yang bersangkutanlah yang pertama kali menemukan. Kemudian kita masih juga gali untuk sekitaran lokasi, mungkin apakah ada CCTV di dekat-dekat lokasi. Sementara itu, pihak kepolisian masih memasang garis pembatas dan rencananya. Siang ini polisi akan lakukan gelar perkara di lokasi kejadian. Dari Depok Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Sebelumnya sesosok mayat wanita tanpa busana ditemukan warga Depok Jawa Barat tertutup di daunan di perkebunan. Kuat dugaan mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Warga di kawasan Tapos digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa busana dan tanpa identitas di sebuah kebun. Pihak kepolisian langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi di area masuk kebun. Mayat wanita tersebut tergeletak, sudah membusuk di dalam kebun. Korban diperkirakan meninggal sudah seminggu yang lalu. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung reporter, maksud kami dengan Kasat Reskrim dari Polres Metro Depok. Pak Kasat, selamat sore. Selamat sore, Mas Hosen. Ya, hingga saat ini bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian hasilnya, Pak? Ya, jadi setelah semalam untuk mayat kita kirim ke RS Polri Kramujati, dibersihkan, kemudian kita coba ambil sampel kudit jari ya, karena memang jarinya juga sudah kulit tiga untuk diambil, namun kita masih berupaya untuk dapat, sementara masih kita masukkan dalam sistem. Kemudian, dari dokter yang semalam, menyimpulkan bahwa mayat adalah seorang laki-laki, ya, jadi akan dipastikan oleh dokter forensik pada pagi dan siang hari ini. Kebetulan tadi, sebelum kejimatan, hasil otopsi sementara sudah bisa kita dapatkan ya, Jadi, kesimpulan dari dokter forensik menyatakan bahwa benar bahwa mayatnya adalah seorang laki-laki, kemudian usia sekitar 49-60an ya, terus di bagian tenggorokan, perongkongan, tulang gondok itu tidak ditemukan. Jadi, penyebab kematian sementara masih akan dilakukan proses nispatologi, nispatologi itu mengambil sampel jaringan yang kemudian akan diperiksa dalam mikroskop untuk melihat apakah ada penyakit atau tidak. Jadi, dari dokter forensik sendiri belum bisa menyatakan penyebab kematian karena memang apakah ada kecerasan di leher atau enggak, karena kehernya sendiri tulangnya belum bisa ditemukan. Kemudian. Selain luka yang tadi Pak Kasat jelaskan di tenggorokan tadi, apakah juga ditemukan luka lain pada tubuh korban yang ini mengarah kepada tindakan kekerasan atau pembunuhan Pak Kasat? Ya, memang tadi malam sempat kita melihat ya, dari dokter Jatah juga melihat ada dua luka tusuk di atas perut, sebelah kanan, dan pinggul sebelah kiri. Namun apakah itu mematikan atau tidak, kita masih belum tahu. Menunggu hasil otopsi yang full ya. Pihak keluarga apakah sudah ditemukan? Ini pihak keluarga siapa atau mana begitu? Ya, sampai sekarang terkait identitas dari Mr. X ini masih belum bisa dapatkan. Kita masih mencoba berupaya dari apabila nanti kalau ini keluar dari hasil sidik jarinya, kemudian juga mencocokkan dengan beberapa laporan orang gilang disepatkan. Karena di warga sekitar sini nggak ada yang kenal sama sekali. Oh, oke. Ini dugaan betul ya Pak Kasat, sekitar satu minggu yang, sudah satu minggu ini mayat ini? Ya, jadi tadi juga kita pastikan kepada dokter forensik, kira-kira waktu kematiannya kapan, disimbulkan malah 14 hari sampai 21 hari. Baik. Hingga sore ini hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, apa aja yang didapat Pak Kasat? Ya, sementara masih berlangsung pembalas investasi ya, kemudian mencoba mencisir sekitaran TKP untuk mencoba menemukan barang bukti lagi. Ya, apalagi kita mengetahui sekarang korban adalah seorang laki-laki, kita coba sesuai dengan itu. Kemudian mencari seputaran CCTV yang ada, ya, apakah ada yang mengarah ke arah ini. Baik. Baik Pak Kasat, terima kasih atas informasinya. Semoga segera terungkap di kasus ini. Selamat sore. Siap, selamat sore. Ya, saya bisa sejumpa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jidah tetaplah di Ragam Perkara. Sesat lagi.